Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi hari ini kepo medcom ulang 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 oke kepo medcom.id kembali lagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari cast dari sidul anak sekolahan tapi sekarang udah jadi film filmnya itu akhir kisah cinta sidul oke ini berawal dari sinetron sekarang kita tau nih film ini udah mencapai yang ketiga perbedaannya dari yang pertama sama yang kedua yang perbedaan yang paling besar ya itu disini judul memilih siapa Jenap atau Sarah karena itu judulnya akhir kisah cinta sidul nah ini perbedaan mendasar mungkin dari segi apa syuting kan kemarin sempat di Belanda sekarang di balik lagi seperti set di Jakarta itu gimana perbedaannya yang pertama dul 80% Belanda dul kedua 80% Indonesia dul ketiga ini hampir Belandanya cuma 5% banyak kan Indonesia karena Sarah dan Jenap bertemu nah ini dua perempuan main jambak-jambakan terus ini juga kan mengakhiri film memutuskan untuk mengakhiri film kenapa bukankah ini nantinya penikmat film itu mungkin kecewa segala macem Bang Rano sebagai seorang penulis saya harus mengakhiri kisah ini karena saya sangat sadar waktu saya pindahkan dari konsep sinetron ke film kalau drama itu nggak pernah lebih dari tiga makanya saya siapkan trilogi kecuali James Bond James Bond itu kan karena kan serinya beda-beda musuhnya beda-beda kalau ini kan musuhnya mandra lagi mandra lagi jadi artinya memang dari awal saya sudah konsep ini adalah sebuah trilogi terus kalau mungkin Mbak Suti perbedaannya mungkin gue dipanggil Suti oh yang Mbak Atun biasanya panggilannya Mbak Atun Mbak Suti mungkin perbedaan ketika dulu pas pas di sinetron sama sekarang tuh film mungkin apakah untuk menjalinnya lagi karena udah lama nggak ketemu kes-kes lain Alhamdulillah kita 27 tahun Mas 20 tahun udah sama-sama istilahnya walaupun kita terakhir itu kita hampir 10 tahun nggak ketemu bukan dalam arti kata nggak ketemu sama sekali tapi nggak syuting bareng tapi begitu kita ketemu lagi kita udah nggak klik aja nggak perlu lagi kita beradaptasi karena kita udah terjalin persaudaraan sih gitu jadi udah sama Sarah sama Jenna sama Nya gitu dari Nya sehat sampai Nya udah tiduran doang kan misalnya tetep aja kita Nya-Nyaan doang misalnya gitu nggak ada harus beradaptasi paling tidak ya kita lebih dewasa lah khususnya Toko Atun karena kan dulu belum punya anak masih Ting Ting sekarang udah punya itu anak sekarang buat Mbak Lia Mbak Lia kemarin kemarin katanya sempat pas lagi lagi S2 ya terus katanya ditawarin untuk main lanjut lagi ke film tuh bener nggak S1 lagi skripsi mau skripsi gitu abang dateng nawarin wah seneng dong kita dulu mau lanjut lagi cuma abang tuh takut khawatir saya bisa apa nggak karena kan saya sibuk banget terus sekarang kan kita udah lama nggak ketemu mungkin kan kehidupan sudah berubah gitu ya dipikirnya tapi ya kalau saya sih selama masih bisa ya sebenarnya sih kapanpun harusnya bisa cuma saya pernah waktu itu nggak bisa sekali gitu ngikut tapi ini memang momen yang kebetulan baik banget buat saya juga untuk semua kita bisa kumpul lagi kita berkarya lagi dan kita membuat dulu lebih besar lagi gitu saya bisa lalui semuanya dengan baik gitu oke ini memutuskan untuk nggak pakai galop premier ini mungkin jawaban Bang Rano apakah akan no premier no spoiler saya jujur agak sulit sebetul membuat skenario yang akhir ini hampir 8 bulan saya mengetiknya biasanya paling 2 bulan selesai 5 menit pertama itu emosinya di tinggi berhenti saya bingung saya mau siapa ya ketemu Mbak Lia ngobrol ketemu Jenap ngobrol dapat masukan semua baru saya punya keberanian meneruskan lagi tapi begitu saya kelar skenario saya baca lagi saya baca saya kasih lagi mereka semua wah Mbak Sarah kasih masukan Jenap marah seru jadi gue bilang baru pertama kali sutradara dimarahin pemain gak arti dia marah terhadap tokoh itu gak bisa Bang ini harus punya jawaban gak bisa lagi berpanjang-panjang ini gak bisa nah artinya ya inilah makanya konsekuensinya saya membuat 4 ending 3 ending itu 3 versi oh ya katanya 3 ending ya itu dalam satu film ini berarti gak artinya syutingnya itu saya siapkan sampai 3 ending ending yang pertama mungkin saya bikin di syuting di Belanda ada Gang Sarah itu saya syuting waktu sidul kedua jadi supaya kamu tau mas sidul ini ceritanya ada ending tapi gak punya cerita jadi pada balik lagi ke Belanda tekor jadi dia bingung saya punya ending ceritanya ending dulu depannya gak tau kayak apa karena waktu itu masih di Belanda kan sampai Mbak Lia juga Bang ini yang mana Bang udah deh jangan banyak tanya udah lumayan aja maaf Bang aku potong pakai Mek pakai Mek jadi jadi waktu tiba-tiba disuruh ah gue bikin endingnya dulu lah nanti gampang lah ceritanya gimana jadi waktu kita ngejalanin juga bukan gak ikhlas ya kayak rasanya tuh kurang dapet karena kita kan biasa main dari pertama sampai akhir gitu kan kita tau gimana apa namanya perkembangan emosinya gitu terus ending aduh saya pengen ulang dengan akhir itu itulah psikologi seorang sutradara dia tau karakter pemain sebetulnya bukan gak dapet actingnya Sarah gamang gamang bukan gak dapet apakah bener kehadiran Dul ini adalah akhir iya tapi jadi gamang karena Sarah juga kayaknya karena waktu itu memang ending yang dibikin pertama kali adalah balikan sama Dul saya gak kasih skenario saya kasih selembar adegan itu cuman selembar itu di film yang ini sih yang akhir iya tapi gak tau dipake pakaian tapi sampai hari ini semua pemain saya Mbak Sarah Jenak semua nih belum nonton film yang ada beberapa alternatif oke jangan terlalu kepo spoiler nanti bukan spoiler kita keceplosan terus kalian yang menarik adalah case yang terbarunya dari mungkin yang generasi milenial ada mas Ray yang tau respira kepo ya mas Ray sama boleh dikenalin dong kita kan baru kita kan baru oh iya masih muka ya oke iya 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 boleh dikenalin bro kayak butuh penasaran boleh dikenalin mungkin nama umur sama case nya jadi apa mungkin kalau sobat medkom udah tau boleh 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 jadi Sarah Bang Rano udah jadi Dul dan Mbak Suti jadi Mbak Atun kita boleh kenalan sekarang sama yang di atas satu-satu boleh Mas Ray silahkan saya Rebong berperan sebagai Abdullah anaknya Mama Sarah dan Papa Dul saya nama Asli Ahmad berperan sebagai Ebek Artubi sebagai anaknya Mbak Atun dan Papa Karyo eh Papa aduh gak bang tes banget Papa iya Papa tapi tapi gimana dulu nonton atau gak nonton terus akhirnya pas diajakin main film baru nonton jujur sebelum aku diajakin di Sidol aku gak tau sama sekali gak tau sama sekali ya karena aku baru lahir 2005 dan filmnya 1992 iya saya lahir film udah gak ada itu kan aku belum tau nah alhamdulillah aku ikut open castingnya dan keterima dikasih skenario film terus waduh pas aku baca bahaya juga nih kalau gak tau gak benar aktinya kalau gak tau kan jadi aku jadi aku nonton dari season 1 sampai season terakhir oh sampai akhir ya tapi itu berarti open casting aja terus rey daftar atau mungkin dari sana saudara family dari mungkin bang rano juga atau gimana rey enggak enggak ada jadi Papa open casting ada yang nawarin aku udah aku dateng ke kantor karnos gitu kalau Ahmad sama open casting juga iya waktu itu sih aku mau putol ditarik orang katanya mau jadak nyatun gak oh gitu tapi gimana nih mungkin pengalaman bisa mungkin rey kali ya bisa kemarin syuting di Belanda atau emang udah biasa syuting di luar negeri atau gimana pengalaman pasti seneng banget maksudnya aku juga sebelum main di sidul aku alhamdulillah pernah main sinetron juga main film juga tapi pas aku keterima disini tuh feelnya beda banget oke kekeluargaannya dapet dan pengalaman aku pas di Belanda juga ya siapa sih yang gak seneng syuting sekali liburan ya betul momen di depok baik ya siapa nanti di di depok aja ya iya gimana nih Bang Rano untuk akhirnya ini memasukkan kes anak muda itu keputusan yang gimana tuh sangat apa-apa perlu atau gimana memang ceritanya seperti itu Sarah pergi meninggalkan Dul hampir 14 tahun disaat waktu itu dia seneng mengandung tentu dia sudah melahirkan anaknya umur berkisar 14-15 tahun kita open casting cari semua dapetlah um rebong ini ya perpaduan antara Sarah dan Dul ternyata begitu lama tinggal di rumah Dul jadi perpaduan Majenap saya ratul hamil lo beji Majenap ketahuan karena dia beji Majenap anaknya mirip jadi itu juga bagian yang harus kita cari gitu loh gak ya artinya proporsinya kita cari umur juga kita cari ya akhirnya dapet lah rebong kalau menarik dari ke belakang ya mas maksudnya kan mas Rano ini dari mungkin bisa dibilang produser juga sutradara juga penulis skenario bahkan juga pemainnya maksudnya kira-kira kendalanya apa sih kalau bicara kendala dari awal tahun 92 itu kendala awal kenapa saya jadi penulis skenario sutradara ya mungkin pemain karena gak bisa bayar penulis skenario dan sutradara itu kendala awal kendala awal ya artinya bahkan pada waktu pertama kali ya istilahnya cerita ini saya tawarkan ke beberapa stasiun TV semuanya menolak semuanya menolak betul-betul menolak ya mungkin karena saya rajin tiap minggu datang akhirnya dapet kesempatan lah diputar bulan ramadhan waktu itu sinetronik Indonesia gak ada mau diputar bulan ramadhan karena gak ada yang nonton saya gak ngerti yaudah gak apa-apa deh weh gak taunya begitu putar ramadhan masjidnya kosong masjidnya kosong terawenya mundur nah itu juga bagian dari kesulitan-kesulitan sampai juga mungkin inilah hebatnya sama keluarga Dul saya gak pernah ngomong honor sama mereka oh gitu termasuk sama Benyamin mana sanggup saya bayar Benyamin saya pertama kali ketemu Pak B cuma ngomong B tolongin om B ini saya mau bikin ini nih yaudah nanti kali dikasih skenario udah jadi gak ada ngomong soal honor jadi ya tingkat kesulitan lebih pada persiapan ya yang lain-lain sih insya Allah lancar-lancar saja tapi yang paling lebih sulit lagi saya menderek tiga orang buta huruf Pak Tile Pak Bendot dan Ibu Rodia itu buta huruf bayangin kalau kamu nonton di sinetronik kan dialog dia segini-segini kan improvisasi aja dia terus juga ini yang menarik adalah kemarin sempat membantu evakuasi Maknya terus banjir mungkin kondisinya sekarang gimana ya Maknya Alhamdulillah dia sudah di rumah anaknya yang dulu juga Maknya pernah disitu tapi memang Maknya yang kalau banjir itu rumahnya asli rumahnya rumah Mak gitu ya karena memang rumah apa ya ya seenak-enaknya orang di rumah anak lebih enak di rumah sendiri gitu kan tapi kemarin karena banjir saya yang paksa nggak bisa evakuasi saya bilang akhirnya tapi mau di evakuasi akhirnya jam 1 malam baru bisa berhasil evakuasi karena memang udah 2 meter saya ingat waktu tahun 2007 tuh nolonginnya itu dari genteng lantai 2 hampir 3,5 meter waktu itu waktu itu iya kalau kemarin tidak karena sebut kebetulan sebelum saya tahun baru sama mereka berdua sebelum berangkat pamit kita pamit berduanya kita mau Bandung ini hati-hati hidup promo promo atau promo di tahun baru di tahun baru barengan bahkan kita ketiga aja jadi istilahnya jam 4 sore kira-kira saya ditelepon anaknya bang nyak udah kita evakuasi ke lantai 2 wah udah keganggu saya saya udah bilang udah kalau gitu cepet evakuasi ya kalau nyak tadi bilang dia gak liat memang gak liat karena betul-betul yang turun tuh marinir kalau gak marinir susah karena memang rumah nyak tuh di pinggir kali sungainya itu udah meluap semua mungkin kita beralih lagi ke adegan nih adegan film mungkin di sinetron si anak sekolah nih banyak yang ikonik kan istilahnya banyak dulu misalnya kayak Mbak Suti Karno sempet terjepit Tanjidor kalau misalnya mungkin Sobat Medko masih inget terus juga ada ikonik juga waktu itu piknik di GBK oh iya itu terciptanya mem Bang Mandra yang bilang sombong amat nah apakah akan ada scene ikonik lagi mungkin gitu bisa maksudnya Mbak Suti Karno mungkin ada atau enggak gitu kira-kira kalau di film kayaknya gak ada gak ada ya sinetron kan kita panjang mas aja gak improvisasi kita lebar lain-lain gitu kan kayak hal gitu kan memang gak ada di skenario itulah mas Rano kasih kita kebebasan kebebasan buat kita para pemain untuk mengeksplore itu kadang-kadang kalau gak di cut ya kagak berhenti aja iya biasa gitu itu kan gak bisa kita gak bisa kita ciptakan sekarang gitu-gitu jadi seperti itu gak bisa kan itu spontanitas aja spontanitas kebanyakan tuh yang ikonik itu muncul dari spontan juga dari kebebasan yang spontanitas gitu dan menjadi sesuatu menjadi sebuah kekayaan sih itu ya gitu apa yang kalian harapkan penonton kepada penonton setelah menonton film terakhir ini saya mungkin yang pertama ucapin terima kasih dulu ya karena telah memberikan kita waktu 27 tahun bisa berkarya ya mudah-mudahan sidul ini bisa punya kenangan lah artinya sejarah sebuah tontonan panjang dari sekian banyak tontonan film ya mudah-mudahan berkesan saja itu aja saya sekaligus terima kasih sekaligus kita izin mohon pamit dari saya itu dari kita semua mungkin Mbak Lia atau Mbak Suti ya kalau dari saya yang sama sih seperti abang kita semua berterima kasih karena semua sudah menjadi penonton setia sidul selama ini sudah menjadi bagian kesuksesan dari perjalanan kesuksesan sidul ya menjadi bagian yang sangat penting terus juga saya juga merasa terharu karena kalau melihat komentar-komentar orang banyak banget dulu itu sudah seperti hidup dalam kehidupan semua orang mengubah beberapa orang loh mengubah hidup mereka menjadi lebih baik itu ada faktanya ntar saya kasih kelihatan abang deh ada yang bilang karena dul saya kuliah berhasil misalnya gitu bener ada iya dan saya jadi ingat ibu saya saya pengen meluk ibu saya jadi mengingatkan kembali bakti seorang anak pada orang tua misalnya hal yang seperti itu jadi itulah sebenarnya dul sudah menjadi berkat ya itu esensi sebuah karya sebetulnya gitu terima kasih dari saya Mbak Suti boleh? iya kalau menurut aku dul ini merupakan dul movie khususnya merupakan hadiah buat pencinta kami karena sebelumnya kita juga 10 tahun loh mas syuting orang selalu bertanya bagaimana sih terusannya udah kelar belum sih gitu kan akhirnya mas Rano menghadiahkan semua penggemar kita dul the movie 1 2 dan harus diakhiri tapi jangan khawatir ya kan kita kan gak pernah tau selama kita masih hidup kita ingin melakukannya ini kode berarti ya terakhir mungkin dari Ray sama Ahmad ada ungkapan yang ingin di ini baru 3 tahun udah habis pertama protes dulu kita papa, mama, bunda dan semuanya udah 23 tahun kita berdua belum sampai 23 tahun tapi udah kelar tapi keputusan papa kan kita harus terima dan terima kasih juga buat penggemar si Dul sudah mau menerima kami berdua generasi baru di keluarga ini dan semoga film akhir kisah cinta si Dul diterima oleh semua kalangan masyarakat dan suka dengan acting kita berdua amin amat sama sama ya oke oke terima kasih sudah bisa hadir ke sini mungkin terakhir lagi bisa promo promosi silahkan boleh rame rame 1 2 3 jangan lupa saksikan akhir kisah cinta si Dul 23 Januari di bioskop sayangan anda oke siap kalau begitu Sobat Medkom jangan lupa untuk subscribe like komen dan share juga video ini semoga ini juga jadi manfaat untuk Sobat Medkom di rumah oke dadah selamat menikmati Terima kasih.